Punya masalah di otak, Amanda Manopo akui momen tidur justru jadi kondisi paling berbahaya saat umat. PEMBICARA 1 Amanda Manopo menjadi serotan di tengah kabar rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka yang tak sedap. Arya Saloka sempat disukan berselingkuh dengan Amanda Manopo sehingga membuat hubungan dengan Putri Anne menjadi retak. Putri Anne yang kini sudah tak lagi berhijab bahkan hampir tak pernah menghabiskan momen bersama Arya Saloka. Banyak yang kemudian bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di hubungan mereka, namun Amanda Manopo sendiri bak tak peduli dengan isu tersebut. Dan terus fokus untuk menjaga dirinya agar bisa terus bekerja di dunia hiburan. Baru-baru ini malahan Amanda Manopo membongkar kondisi dirinya yang mengejutkan. Selama ini ditutupi Amanda Manopo ternyata mengidap penyakit epilepsi semejak kecil. Penyakit yang berhubungan dengan kondisi otaknya itu membuat Amanda Manopo harus selalu mengontrol kondisi agar tidak kambuh. Gue ada bermasalah di bagian otak gue, gak mau terlalu forsir, ujar Amanda Manopo dikutip dari sripoku.com. Gue epilepsi lanjutnya. Pengakuan Amanda Manopo sontak membuat Kemal Palevi terkejut. Pengakuan Amanda Manopo 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton